Baik teman-teman selamat datang kembali pada sempat tanggal ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 20 Mei 2022. Jadi saya bahasnya pada saat sudah penutupan atau closing ya. Saya akan bahas totalnya ada 16 saham, ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham, tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ACRA atau AKR, AKR Corporal Indo TPK ya. Jadi pada dasarnya untuk ACRA ini uptrendnya dia masih cukup bagus ya, dia masih kenderung konsolidasi di area sekitar 940 sama dengan 1100 ya. Ini yang garis-garis sudah saya gambarkan. Nah posisi sekarang sebenarnya kalau mau buy ACRA boleh aja ya, karena garisnya sudah saya gambarkan di 1000 ya. Jadi kalau dia bertahan di atasnya 1000, kalau dia sudah berhasil rebound, bolehlah kita mulai buy ya kalau masih lanjut mau trading buy di ACRA ya. Karena pada dasarnya di sini kalau kita lihat MR20 nya masih mengarah ke atas ya, dia masih konsolidasi atau istilahnya sideways tapi di jalur uptrendnya ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tetap tunggu aja buy and increase-nya di area 940 atau 890. Ya bukan berarti saya berakan turun atau bakalan turun enggak ya, ini bagi yang mau tunggu buy and increase ya. Seperti itu, atau kalau mau buy sekarang sesuai dengan garis saya, naik ke atas 1000, buy ya. Nah sudah mulai rebound, boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah barusan kita tambah lagi atau average up ya. Jadi naik ke atas 1100, tambah lagi, naik ke atas 1200, tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu untuk ACRA, jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Sejauh ini kalau kita lihat, apakah bisa breakout lagi, higher-high Pak Sunar, masih ada kemungkinan ya. Seperti itu ya, jadi uptrendnya masih cukup bagus, ini pas ya, testing area MA20 ya. Jadi kurang lebih cukup untuk ACRA. Berikutnya adalah untuk emiten Raja ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk emiten Raja, memang hari ini sempat naik tinggi ya, kemudian dia terkoreksi. Nah kalau kita lihat di sini, kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Raja, apakah sudah saatnya buy ya. Mengingat sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini gap down ya. Kalau kita gariskan di sini, area support-nya di 224 ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 224, menurut saya sih lebih baik jual dulu ya. Itu tuh Raja ya, kalau misalnya sudah punya ya. Kalau yang belum punya Pak Sunar, bagaimana ini ya? Kira-kira boleh nggak buy kalau posisi seperti ini ya? Nah kalau kita perhatikan di sini memang ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau mau buy, boleh pakai sistem buy high sell higher ya. Nah buy-nya di mana? Nah ini saya coba gambarkan ya, lebih baik kalau mau buy itu kalau paling cepat tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 246 ya. Jadi naik ke atas 246 boleh buy, kemudian naik ke atas 262 tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 278 boleh tambah lagi ya. Tagepas berikutnya kurang lebih sekitar area 300-an ya, seperti itu ya. Jadi itu untuk Raja. Kalau posisi sekarang ya jangan lupa pasang stop loss-nya di 224. Belinya bertahap aja kalau yang belum punya ya. Kalau misalnya sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 246 buy, naik ke atas 262 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kenapa kok naik tinggi Pak Sunar ada berita apa? Saya nggak tahu ya ada berita apa. Karena saya nggak baca beritanya, maklum ya, saya kan nggak semua emiten saya cek beritanya ya. Jadi yang saya bahas, kalau misalnya ada aksi kooperasi silahkan tulis di video deskripsi di bawah ini ya. Maksud saya di komen ya, bagian komentar ya. Jadi misalnya kalau nggak tahu, oh Pak Sunar, Raja ada aksi kooperasi ini ya, seperti itu ya. Jadi, atau beritanya seperti ini ya, jadi silahkan tulis di kolom komentar. Kuralpi sih cukup ya, untuk Raja ya. Nah, menurut saya sih jangan terlalu banyak di Raja ya, ya bertahap aja buy-nya. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Intinya di sini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia lancar naik kembali ke atas ya. Fluktuasinya memang cukup tinggi ya. Kuralpi cukup. Berikutnya untuk AMRT ya. Nah, AMRT ini, dia siap-siap mau back out Pak Sunar, tapi kok belum berhasil break out ya ke atasnya ini ya. 1775 ya. Jadi, bahasanya dia, untuk AMRT ini sudah saya gambarkan, area buy-nya ada dua ya. 1550 dan 1410 ya. Jadi, kalau dia berhasil naik lagi rebound ke atas 1550, harusnya yang sudah pernah ngikutin video saya ya, sudah buy ya. Buy-nya bertahap aja, saya sudah sebutkan. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk AMRT. Oke, AMRT dia akan mengadakan aksi kooperasi rapat umur pengegang saham ya, tahun 25 Mei 2022. Mungkin membahas mengenai dividen ya, mungkin aja seperti itu ya. Karena, untuk tahun 2022 ini, dia belum pembagian dividen ya. Ya, kurang lebih, kalau menurut saya sih, AMRT ini selama di atas 1550 masih cukup bagus. Memang dia kalau beli sekarang tanggung ya, antara 1550 dan 1850 ini target fibonacci extension kurang lebih 127,2% ya. Jadi, belinya bertahap aja kalau mau buy tunggu daya area buy-nya atau buy high sale higher. Jadi, kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1775 ya, silahkan buy. Oke, berikutnya boleh pakai acuan setiap kelipatan Rp50 atau Rp25 ya. Boleh tambah lagi atau average up atau menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1850, sebenarnya dia masih ada perulang untuk naik lagi paling tidak ke Rp2.000 sampai dengan Rp2.100 ya. Target fibonacci extension 161,8%. Kalau yang ingin tahu mengenai fibonacci extension, silahkan nonton. Ada tiga video ya, di video deskripsi di bawah ini ya. Ada linknya mengenai bagaimana cara penggunaan fibonacci retracement dan fibonacci extension ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan aja masih cukup lancar ya, seperti itu ya. Untuk AMRT ya. Kurang lebih cukup. Baik, berikutnya untuk GZCO ya. Jadi ada yang tanya ke saya, sekalian saya bahas ya. Saya lihat sih, kenaikannya atau potensial kenaikannya masih ada harapan ya, seperti itu ya. Jadi untuk GZCO ini, dia sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya ya. Posisi sekarang yang sudah punya pasang aja tring stop-nya atau stop loss-nya di 183 dan 163. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau dia berhasil naik ke atas 202, boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 220, tambah lagi. Jadi kalau dia berhasil breakout atau naik tembus ke atas 248, boleh tambah lagi taget pas berikutnya di 310 dan 374. Jadi ini kalau kita mundur ke belakang ya, ini garis-garis yang sudah saya berikan, saya ambil dari acuan dulu ya. Masa kejayaannya dulu ya. Tapi saya ingatkan untuk trading di GZCO ini jangan terlalu banyak-banyak, karena sebelumnya volumenya nggak seberapa lipid ya. Hanya-hanya mulai Oktober ini ya, atau September ini yang mulai naik ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, volumenya seringkali hilang ya. Dalam arti, dia bisa naik tinggi volumenya, terus besoknya itu tidak lipid ya. Tiba-tiba volumenya berkurang jauh drastis ya. Jadi resikonya cukup tinggi, kalau misalnya nggak berani, secara saya sih pilih saham yang lain aja, daripada yang nyangkut ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Mika. Mika masih strong uptrend ya. Tapi sayangnya saya nggak beli lagi, karena terus terang aja, saya masih dipegangnya lumayan banyaknya. Yang terakhir yang saya koleksi banyak adalah Unilever ya. Jadi saya nggak sempat lirik lagi Mika ya. Padahal di sini saya sudah pernah bahas juga ya, kalau misalnya mau trading buy di Mika, tinggal ikutin dari saya saja, lumayan mudah ya. Jadi kalau turun di bayar 2450, kalau sudah berhasil breakout atau rebound ya, naik ke atas lagi, boleh buy ya. Nah di sini dia akan menguji area resistance 2800. Yang sudah punya, tinggal pasang aja trading stopnya ya, boleh pakai acuan low-nya hari ini ya, di 2680, maksimum di 2600. Intinya selama di atas 2600, dia masih cukup bagus harapannya ya, uptrendnya ya. Nah kalau yang mau buy all weakness, nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 2600 atau 2450. Artinya buy all weakness itu kalau dia koreksi, kemudian berhasil rebound ya, seperti ini ya. Besoknya, atau menjelang penutupan, tapi dia berhasil rebound ya, di atas 2450 boleh buy. Atau di atas 2600, itu yang buy all weakness. Kemudian kalau buy all weakness, ganti kasih ya, kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2800, bagus nggak pas, ntar bagus ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian ya. Jadi jangan sampai resistance itu menjadikan batas atau tembok yang menghalangi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Karena kalau saham itu trendnya masih uptrend, ya kan, nah kemudian dia berhasil breakout resistance terdekatnya, dia akan berusaha untuk breakout ke resistance berikutnya yang lebih tinggi lagi ya, kalau ada ya. Ini kurang lebih area-nya sekitar 2950 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2800, yang tipe yang berani buy high sell higher, silakan ya. Buy-nya bertahap aja, mungkin setiap kelipatan 50 rupiah, tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun, jangan di average down ya, tapi pasang 3 stop dan stop loss. Kalau naik, boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun, jangan lupa pasang 3 stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Atau pakai aturan setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, terserah Anda ya. Anda atur sendiri money management-nya. Kurang lebih seperti itu untuk Mika. Oke, berikutnya untuk Sido. Sido sudah saya sebutkan juga ya. Ini resistance-nya terdekatnya 950, dia sudah berhasil breakout. Jadi sebelumnya dia konsolidasi di jalur downtrend-nya. Saya bilang di jalur downtrend-nya, anggapannya karena sebelumnya dia berhasil naik ya, di puncak ini. Kemudian dia konsolidasi di atas, dia gagal turun koneksi ya. Nah ini sideways, dia berhasil breakout ke atas 950. Apakah boleh buy untuk Sido? Boleh ya, karena ini sudah saya gambarkan. Kalau naik ke atas 950, untuk Sido silakan buy. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atasnya 970, boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1000, tambah lagi ya. Jadi intinya di sini, kalau mau trading di situ, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau naik boleh tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average tone, jangan hold ya. Kalau misalnya, ah Pak Sunar saya nggak berani. Ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 950 dan area 900. Artinya buy on weakness itu kalau dia misalnya koreksi ya. Ya saya nggak berikan koreksi, mudah-mudahan dia berhasil lanjut nagi breakout ke atas. Kalau dia koreksi di bahasa 950, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi menjelang penutupan, kalau ketika koreksi hari itu ya, kalau dia berhasil rebound ke atas 950, boleh mulai buy. Tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average tone ya. Pasang three stop dan stop loss. Atau tunggu di area 900 ya, kurang lebih seperti itu untuk situ ya. Karena dia baru saja breakout dari area konsolidasinya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 950, lumayan menarik ya. Paling nggak 1000 kemungkinan dikasih ya. Atau nggak sebelumnya di sini, hanya tuh doang dikasih ya. Ya mudah-mudahan aja masih bisa menghasilkan profit ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk pembahasan situ. Kemudian nanti saya hitung, 3, 4, 5, 6 ya. Masih 2 lagi ya. Berikutnya untuk LICP. Nah, untuk salam CPO ini Pak Sunar, hari ini rebound, volumenya naik. Apakah sudah saatnya buy? Kalau mau buy sih silahkan ya. Ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan. Jadi trading kalau sering ngikutin video saya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Sebelumnya ketika dia naik tinggi ya, saya sudah sebutkan. Kalau misalnya nggak berani, tunggu aja di area buy on weakness yang saya kotak ini ya. Jadi tetap sama kalau dia sudah berhasil rebound lagi, naik ke atasnya kita boleh buy. Tapi jangan kaget kalau sudah buy. Eh, ternyata kok turun lagi Pak Sunar ini sebelumnya ya. Ya, jangan lupa pasang T-stop-nya dan stop-loss-nya. Makanya buy-nya bertap aja. Sudah berhasil naik ke atas ini ke 1.350, silahkan buy. Buy-nya setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Atau ikutin garis yang sudah saya berikan ini ya. Mudah banget ya. Naik ke atas 1.420, tambah lagi. Resisten-nya di 1.500. Kalau dia berhasil naik ke atas 1.500, boleh tambah lagi ya. Target berikutnya sekitar 1.560. Kalau dia naik lagi ya target berikutnya di 1.665. Jadi untuk LACP ini memang MA20-nya memulai mengarah ke bawah. Tapi dia sudah mulai berjuang naik ke atas lagi ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, lumayan lah. Paling nggak 1.500 dikasih ya. Itu untuk LACP. Jadi buy-nya bertap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk AALI ya. Astra Agro Lestari. Jadi area buy-nya sudah saya gambarkan 2 juga ya. Ada 2 di sini, 11.650 dan 12.100. Nah kalau kita perhatikan di sini. Wah Pak Sunar ini seringkali naik ke atas 12.100. Nggak lama lagi turun lagi, naik turun lagi, naik turun naik turun ya. Kurang lebih memang dia masih testing area sekitar 12.100 ya. Ini garis yang sudah pernah saya berikan. Nah strateginya, kalau sudah buy, ya pasang stop loss-nya di 11.650. Maksimum ya, boleh pakai acuan swing low yang di sini ya. 11.450 ya. Atau 11.250 itu garis saya maksimum. Jadi kalau mau tunggu buy-nya lagi, maksimum ya di 11.250. Tapi kalau turun lagi, jangan buy-nya ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau dia gagal bertanda di atas 12.250, dia akan turun lumayan dalam ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat, ini formasinya rounding bottom ya. 11.250 permukaannya dia berhasil breakout ya. Ini target price-nya sudah tercapai ya. Kalau bicara mengenai chart pattern ya, ini sudah pernah lama saya bahas ya. Jadi ini masih cenderung, istilahnya konsolidasinya lumayan lebar ya. Kalau mau buy sekarang, boleh. Tapi jangan terlalu agresif, buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, boleh tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 12.500. Kalau dia berhasil naik atau breakout ke atas 12.500. Kalau yang mau buy high sell higher, atau kalau mau tambah lagi, silahkan ya. Naik lagi ke atas 12.550 atau 12.600, boleh tambah lagi ya. Jadi, buy-nya strateginya bertahap aja. Nanti aja ya. Nah, sebelumnya ada yang tanya, Pak Sunar beli bertahap itu maksudnya dibagi berapa? Ya, misalnya ya kalau mau beli sekitar 10 juta, ya boleh aja mulai 20% dulu atau mulai 10% terserah ya. Terserah Anda mau baginya setiap level berapa ya. Kalau naik lagi, Anda tambah lagi. Tapi kalau turun, biasakan no average stone ya. Jadi, pasang trailing stop dan stop loss. Ya, seperti itu ya. Memang kalau kita bicara mengenai average stone ya. Pak Sunar, kalau di average stone kan dapat harga murah. Apalagi salamnya Ali bagus ya. Tapi kita perlu perhatikan juga ya. Walaupun memang secara komoditasnya bagus, inyapternya bagus. Terus, Ali ini dia sudah lama banget, industri-nya lesu ya. Ini dari atas ya, seperti itu ya. Nah, ini resistenya Rp14.700 cukup kuat ya. Jadi, sudah beberapa tahun dia masih belum berhasil naik ya. Padahal harga CPO-nya itu sudah jauh lebih tinggi ya daripada sebelumnya ya. Daripada beberapa tahun yang lalu, dia masih lebih tinggi sekarang ya. Jadi, jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut ya. Belinya bertahap aja, sesuaikan dengan resiko profile masing-masing ya. Kurang lebih cukup ya. Ini totalnya sudah 16 saham. Ini bagian kedua, yang belum cek atau belum lihat bagian pertama, silahkan nonton. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Sun Profit, jangan lupa subscribe. Nyalakan notifikasinya. Kemudian, saya doakan selalu semuanya selalu sehat. Yang penting, namai selalu ya. Namai dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan tetangga ya. Dan sejahtera selalu. Itu doa saya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih.